Akan mencoba lemparan jauh sepertinya, ya, catur pamukas, ancang-ancang dia untuk melakukan lemparan jauh, sama-sama kita lihat, peluang terakhir sebagai untuk Persebaya Surabaya, catur, lemparan tadi kali ini kita lihat, bisa dihalau dan ya, berakhir sudah, selesai pertandingan babak yang kedua pemirsa, tidak ada gol yang terjadi, sehingga skor akhir adalah 0-0, meskipun permainan tetap meningkat kusuh dari Persebaya, dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh Paul Munster, mampu menghasilkan peluang-peluang yang bisa mencetak gol, tapi tetap tidak ada gol yang terjadi, sehingga 0-0, kami akan kembali ke studio setelah pesan-pesan berikut ini.